Babak semifinal kejuaraan voli Piala Gubernur Bangka Belitung tahun 2020 mempertemukan 8 tim. Kedelapan tim tersebut terdiri dari 4 tim putri dan 4 tim putra, yakni TI Putri yang akan bertanding Air Seruk versus Base Camp. PJP Sungai Padang versus Aka Junior. Sedangkan di bagian putra, Pingkong Sipi versus Magnet Dolar dan Base Camp akan bertanding melawan Porada. Pertandingan babak semifinal akan dilaksanakan dalam 2 sesi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan mempertandingkan perempat final putri. Sedangkan perempat final putra berlangsung pada sesi kedua pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Panitia Kejuaraan Voli Piala Gubernur Bangka Belitung Nino Suratna mengatakan pada babak semifinal hingga final, pihaknya akan memperketat protokol kesehatan guna mengantisipasi animo masyarakat segalikus mencegah penyebaran COVID-19. Untuk penonton, besok kita tadi sudah dapat koordinasi untuk progresnya mungkin lebih ketat karena animo masyarakat juga pasti mendudak ya. Sedangkan untuk babak penal, mengantisipasi animo masyarakat yang tidak ketampung dengan kapasitas gor yang sedikit, kita akan membuka layar lebar di luar. Sehingga yang tidak dapat masuk ke gor kita arahkan untuk duduk, kita siapkan juga ada repal. Nino Suratna menambahkan, pelaksanaan pertandingan pada babak final juga akan sama dengan semifinal, yakni final putri pada siang hari dan putra pada malam hari. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih.